Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun Selalu gunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan di akhir yang mengalir Di video kali ini saya akan sedikit men-share bagi teman-teman yang kebetulan ingin mengetahui tentang kebijakan pengadaan P3K Guru untuk tahun 2021 Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kebijakan terkait pengadaan P3K Guru ini untuk 2021 Baik itu dari Kemen Dikbud, kemudian juga dari Kemen Pan RB dan juga dari BKN Nah seperti apa kebijakan pengadaan P3K Guru di 2021? Jangan lupa mana-mana, simak terus video ini sampai tuntas Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa lebih memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya Intro Kita mulai dari kebijakan pengadaan P3K Guru tahun 2021 Dari badan kepegawaian negara Nah teman-teman perlu diketahui bahwa landasan hukum pengadaan P3K Guru ini Ini berdasarkan kepada yang pertama adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Kemudian juga aparaturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kemudian juga perpres nomor 38 tahun 2020 tentang juknis jabatan yang dapat diisi oleh P3K Yang keempat perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K Dan yang terakhir adalah peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K Kemudian selain itu juga setiap instansi ini wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Kemudian kebutuhan P3K ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan Kemudian setiap warga negara ini mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon P3K setelah memenuhi perseratan Kemudian batas usia pelamar ini 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia produktif Artinya 59 tahun barangkali seperti itu ya Kemudian ada beberapa potensi guru potensi P3K guru yang dapat kita lihat Disini ada calon peserta seleksi P3K tahun 2021 Ini teman-teman bisa lihat sendiri ada data yang diambil dari Dapodi kemudian juga PDDT dan sebagainya Ini per Maret 2019 masih terdapat guru honor kategori 2 dengan latar belakang pendidikan belum serata 1 sejumlah 46.921 orang Ini database-nya atau juga potensi yang ada pada P3K guru 2021 Kemudian kalau kita lihat ini CPNS 2019 dan P3K guru tahap 1 CPNS guru 2019 formasinya sekitar 55.490 Sementara yang lulus seleksi adalah 53.206 Kemudian statistik ini teman-teman bisa lihat sendiri Pendaptar, penujian juga lulusan administrasi, ikut ujian seleksi Kemudian juga yang lulus PG pendidikan guru Ini lulus PG ya Ini 34.954 Kemudian kita lihat lagi pendidikannya diploma 2% Setelah 1 hampir seluruhnya Setelah 2 dan setelah 3 Artinya masih banyak juga ya Yang belum diploma 2 Begitu Kemudian yang usia ini 57 Kemudian juga bisa dilihat sendiri Usia 57-58 Usia 59-64 Dan masa kerjanya adalah kurang lebih dari 12 tahun Kemudian teman-teman pelaksanaan seleksi guru ini Prinsip pelaksanaannya tentu saja transparan Akuntabel, efektif efisien, dan terintegrasi Kemudian tahapan pengadaan ASN ini Tahapannya mulai dari perencanaan Kemudian juga pengumuman lowongan Pelamaran seleksi Kemudian juga pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan Nah tim pengadaan ASN sendiri terdiri dari lintas intansi Antara lain Kemen Pan-RB Kemudian juga Kemen Digbud Kemen Dagri BKN BKP BSSN Dan BPPT Begitu ya Kemudian teknis pendaptarannya adalah Melalui SSCASN P3K Yaitu yang pertama Pembuatan akun Kemudian juga pendaptaran Yang ketiga Pencetakan kartu ujian Nah pendaptaran ini terintegrasi dengan Data pendidik dan tenaga kependidikan Yang ada pada Dapodi Kemudian juga Data kependudukan yang ada di Dukcapil Verifikasi data ini akan dilakukan oleh tim Kemen Digbud Begitu ya Kemudian juga pengolahan nilai dan penetapan nilai P3K ini Ini berdasarkan data ini Sinkronisasi Jadi sesuai dengan prinsipnya bahwa Seleksi dari P3K guru ini adalah Transparan akuntabel Efektif dan efisien Dan terintegrasi Artinya antara data dari Dapodi Kemudian juga yang ada di Dukcapil itu harus terintegrasi Begitu Kemudian Ini ada periode hubungan perjanjian kerja Artinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dan jika teman-teman lolos menjadi peserta seleksi P3K guru 2021 Nah ini perlu diperhatikan juga Ternyata jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K ini Paling singkat Itu satu tahun dan dapat diperbanjang Dengan Yang pertama adalah pencapaian kerja Kemudian Kesesuaian kompetensi Kemudian juga yang ketiga Kebutuhan instansi Dan setelah mendapatkan persetujuan PPK Ini Ini periode hubungan perjanjian kerja Kemudian Ada juga Yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja tersebut Bisa saja teman-teman kontraknya diberhentikan Karena beberapa hal Yang pertama adalah Diberhentikan dengan hormat Karena Bisa saja teman-teman juga Diberhentikan secara hormat Ataupun juga diberhentikan dengan tidak hormat Diberhentikan secara hormat Karena yang pertama adalah Jangka waktu perjanjian kerja berakhir Tadi kan disini Paling lama Itu 5 tahun Dan itu diperinci per 1 tahun Jadi Jangka waktu perjanjian berakhir Kemudian yang kedua adalah Meninggal dunia Kemudian Yang selanjutnya adalah Atas permintaan sendiri Misalkan tiba-tiba di tengah-tengah Kontrak kita baru mulai 3 tahun Kita mengundurkan diri Karena kita misalkan Mau beralih profesi Menjadi pengusaha Ataupun juga berwira swasta Bisa saja begitu ya Kemudian Adanya perampingan organisasi Atau kebijakan pemerintah Yang mengakibatkan pengurangan P3K Kemudian juga tidak cakap jasmani atau rohani Dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban Sesuai perjanjian kerja Otomatis ini Jadi kalau bisa saya katakan bahwa Kontrak P3K guru ini Ini berdasarkan berbasis kompetensi Artinya ketika kinerja kita buruk Ataupun juga kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kita Sebagai pendidik Ataupun juga tenaga kependidikan Maka Mau tidak mau Anda Atau juga teman-teman Akan diberhentikan Secara hormat Begitu Ini ya Kemudian Selanjutnya adalah Diberhentikan dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri Ini harus diperhatikan ya Karena Yang pertama Dihukum penjara Karena melakukan tindak Pidana dengan Pindana penjara Paling singkat 2 tahun Dan tindak Pidana tersebut Dilakukan dengan Tidak berencana Nah ini Kalau yang berhubungan dengan Tindak pidana otomatis Ini akan Diberhentikan dengan hormat Tetapi Tidak atas permintaan sendiri Karena keterlibatan Dalam Hukum pidana Kemudian juga Melakukan pelanggaran Disiplin tingkat berat Kemudian juga Selanjutnya Tidak memenuhi target kinerja Yang telah disepakati Nah ini Nanti ketika di kontrak kerja itu Akan ada Target kinerja Yang harus Yang harus dicapai oleh teman-teman semua Selanjutnya adalah Diberhentikan Dengan tidak hormat Jadi Yang pertama Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45 Kemudian Dihukum penjara Atau kurungan Karena telah melakukan Tindak pidana kejahatan Jabatan Atau tindak pidana kejahatan Yang ada hubungannya Dengan jabatan Dan atau pidana hukum Misalkan Korupsi Gitu ya Ataupun juga penipuan Dan sebagainya Kemudian juga Menjadi anggota Atau pengurus partai politik Artinya Kalau teman-teman sekarang Masih menjadi anggota Partai politik Maka Segelalah mundur Kalau memang Teman-teman sayang sama Perjanjian kerja Dari P3K guru ini Kemudian Dihukum penjara Karena melakukan Tindak pidana Dengan ancaman Penjara paling singkat Dua tahun Atau lebih Karena Tindak pidana tersebut Dilakukan dengan Dengan berencana Nah teman-teman Nah teman-teman Jadi berakhirnya Perjanjian kerja itu Bisa Karena beberapa faktor Yang pertama Diberhentikan dengan Hormat Yang kedua Diberhentikan dengan Hormat Tidak atas permintaan Sendiri Kemudian Diberhentikan dengan Tidak hormat Nah ini Yang harus diperhatikan Oleh teman-teman Ketika teman-teman Nanti lolos Di P3K Begitu ya Nah teman-teman Kalau barusan itu Paparan dari Atau juga kebijakan Dari BKN Terkait Pengangkatan Pengadaan P3K Guru Untuk 2021 Nah bagaimana Kebijakan dari Kemenpan RB Ini Saya kasih buat Teman-teman semua Kebijakan pengadaan Guru P3K Tahun 2021 Ini Langsung dari Menteri Pan RB Cahayokumolo Pada Tanggal 23 November 2020 Ada beberapa Rencana rekrutmen P3K Untuk tenaga guru Pada tahun 2021 Ini ya Yang pertama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Selaku intansi Pembina jabatan Fungsional guru Pada tahun Anggaran 2021 Ini merencanakan Melakukan rekrutmen P3K Untuk tenaga guru Kemudian Dengan melalui Jalur P3K Maka Persyaratan usia Pelamar Dari 20 tahun Sampai Satu tahun Sebelum batas Usia pensiun Pada jabatan Yang dilamar Untuk guru Ini Sampai 59 tahun Kemudian Sampai saat ini Baru 174 ribu Formasi guru P3K Yang telah Diusulkan oleh Pemerintah Oleh pemerintah Daerah Dari 32 Provinsi 370 Kabupaten Dan 81 Kota Kemudian Pengajuan Usulan Formasi guru P3K Ini Akan Diperpanjang Sampai Dengan 31 Desember 2020 Melalui Aplikasi E-Formasi KemenpanRB Kemudian Yang kelima KemenpanRB Akan Memverifikasi Dan Menetapkan Formasi Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Serta Juga Mempertimbangkan Data Dapodik Kemendikbud Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Kemudian Saat ini Dalam Proses Perancangan Sistem Penerimaan Soal Ujian Kompetensi Dan Sistem Seleksi Yang Melibatkan Kemendikbud BKN BPKP BSSN Dan BPPT Selanjutnya KemenpanRB Akan Menetapkan Peraturan MenpanRB Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan Nah itu Teman-Teman Kebijakan Dari KemenpanRB Bagaimana Dengan Kebijakan Dari Kemendikbud Nah ini Ada Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021 Ini Dari Kemendikbud Sendiri Mengapa Seleksi Guru P3K Ini Dibuka Nah ini Jawabannya Berdasarkan Kemendikbud Mengestimasi Bahwa Kebutuhan Guru Di sekolah Negeri Mencapai 1 juta Guru Di luar Guru PNS Yang saat ini Mengajar Nah Pembukaan Seleksi Untuk menjadi Guru P3K Adalah Upaya Menyediakan Kesempatan Yang adil Untuk Guru-guru Honor Yang kompeten Agar mendapatkan Penghasilan Yang layak Kemudian Siapa Saja Yang dapat Mendaptar Dan Mengikuti Seleksi Pemerintah Ini Membuka Kesempatan Bagi Guru Honor Di sekolah Negeri Maupun Swasta Yang terdaftar Di data Pokok Pendidik Begitu ya Kemudian Yang kedua Lulusan Pendidikan Profesi Guru Yang saat ini Tidak Mengajar Termasuk Guru X Tenaga Honor Kategori 2 Yang Belum Pernah Lulus Seleksi Menjadi PNS Atau P3K Sebelumnya Ini Pemerintah Membuka Kesempatan Seluas Seluas Bagi Teman Semua Kemudian Apa Yang membuat Seleksi Guru P3K Di 2021 Ini Berbeda Dari Tahun Sebelumnya Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Jika Tahun Sebelumnya Ini Formasi Guru Ini Terbatas Kemudian Juga Setiap Pendaptar Diberi Kesempatan Mengikuti Ujian Seleksi Sebanyak Satu Kali Per Tahun Kemudian Tidak Ada Materi Persiapan Untuk Pendaptar Kemudian Juga Pemerintah Daerah Harus Menyiapkan Anggaran Gaji Peserta Yang Leluh Seleksi Guru P3K Dan Yang Terakhir Biaya Penyelenggaran Ujian Ditanggung Pemerintah Daerah Nah Ini Jika Tahun Sebelumnya Kita Bandingkan Tahun 2021 Ini Semua Guru Honor Dan Lulusan PPG Bisa Mendaptar Dan Mengikuti Seleksi Dan Semua Yang Leluh Seleksi Akan Menjadi Guru P3K Hingga Batas 1 Juta Guru Agar Pemerintah Tuhan Kemudian Juga Setiap Pendaftar Diberi Kesempatan Mengikuti Ujian Seleksi Sampai Tiga Kali Nah Kalau 2019 Hanya Satu Kali Kalau Di 2021 Ini Sampai Tiga Kali Dan Jika Gagal Pada Kesempatan Pertama Dapat Belajar Dan Mengulang Ujian Hingga Dua Kali Lagi Di Tahun Sama Atau Di Tahun Berikutnya Kemudian Juga Kempen Dikbud Akan Menyediakan Materi Pembelajaran Secara Daring Untuk Membantu Pendaftaran Mempersiapkan Diri Sebelum Ujian Seleksi Kemudian Pemerintah Pusat Memastikan Tersedianya Anggaran Bagi Gaji Semua Peserta Yang Lulus Seleksi Guru Nah Kalau Dulu Ditanggung Oleh Pemerintah Daerah Kalau Sekarang Ditanggung Oleh Pemerintah Pusat Kemudian Biaya Penyelenggaran Ujian Ditanggung Oleh Kemendikbud Wah Keren Jadi Berbeda Sekali Untuk 2019 Ditanggung Oleh Pemerintah Daerah Untuk 2021 Hampir Seluruhnya Ditanggung Oleh Pemerintah Pusat Termasuk Kemendikbud Kita Apresiasi Buat Pak Menteri Nadiem Makarim Nah Teman Teman Demikian Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Kebijakan Pengadaan P3K Guru Untuk Tahun 2021 Mudah Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Aktifkan Notifikasinya Agar Anda Tidak Ketinggalan Informasi Berikutnya Terima Kasih Sampai Jumpa